Aksi kawanan perampok di Kabupaten Jember, Jawa Timur terekam kamera CCTV di Jalan Raya pada 28 Oktober 2017. Dalam aksinya pelaku berpura-pura menjadi kiai dan memberikan doa keselamatan kepada korbannya. Namun saat korban lengah, pelaku lainnya merampas perhiasan yang dipakai korban. Dalam rekaman CCTV milik sebuah tuku pulsa, terlihat kawanan perampok melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi kiai. Pelaku yang mengendari mobil menghampiri korbannya yakni Nenek Siti Maisaro, warga Jalan Legend Panjaitan yang sedang berjalan kaki sendirian dan menggunakan perhiasan. Seorang pelaku kemudian keluar dari pintu depan mobil dan mengenalkan korban kepada pelaku lainnya yang berpakaian seperti kiai. Pelaku kemudian memujuk korban untuk melepaskan cincin dan gelang emas yang dipakai korban. Pelaku bahkan membuka paksa kalung di leher korban hingga terjadi aksi saling tarik menarik. Gelang ini diminta, saya bisa ngomong, lo anu pak, buatan sakit, ngakten. Dangu-dangu anu bu, biar saya doain nanti ibu sehat. Pakainya itu bisa ruang, biar awet katanya gitu. Terus saya buka, saya buka terus... Tapi enggak dikasuhkan ke orangnya gitu loh mbak. Jadi dipegang sama ibu tetap gelangin. Enggak tak pegang, tak taruh itu. Uang. Tak taruh uang yang dua ribu. Yang didoai. Yang saya kan dikasih uang dua ribu, terus tak taruh situ didoai. Habis itu saya kok enggak enak gitu. Langsung habis didoai, tak disaut. Tak disaut lagi jeng. Tak ambil lagi. Iya, terus tak pakai gitu. Pihak kepolisian telah menerima laporan kejadian tersebut. Dan tengah melakukan penyidikan berdasarkan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV. Polisi juga sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kami sudah dalam tahap pembagian tim dan kami sudah bagi-bagi tugas. Ada yang untuk menindaklanjuti kepada para saksi dengan korban. Sedangkan untuk tim yang lain kita sudah bagi tugas untuk menindaklanjuti upaya pencarian perasaan.